Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan kembali lagi ke my youtube channel Channel yang membahas tentang dunia pertanian dan dunia peternakan Pada soal sana yang cerah kali ini Saya akan membahas mengenai tentang dunia pertanian kawan-kawan Khususnya dalam budidaya tanaman kangkung Pada pertemuan kali ini kawan-kawan Kawan-kawan bisa melihat mengenai lahan ini kawan-kawan Barisan sini, sebagian barisan sini sudah saya panen kawan-kawan Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tentang pemanenan Mengenai pemanenan tanaman kangkung Jadi kawan-kawan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Dalam proses pemanenan Pemanenan tanaman kangkung Jadi dalam pemanenan tanaman kangkung ini Hal yang pertama yang perlu diperhatikan kawan-kawan Yaitu mengenai usia dari tanaman kangkung Usia tanaman kangkung ini kita pelajari Yaitu usia panennya berkisaran antara 20 hari setelah tanam Dan sampai dengan 30 hari setelah tanam Yang jelas awal menabur itu hingga 20 hari Biasanya sudah siap dipanen Hingga paling lama 30 hari setelah penaburan tersebut Itu sepengalaman kami ya kawan-kawan Kurang lebih usianya seperti itu Yang jelas setiap memudidayakan tanaman kangkung itu biasanya berbeda-beda Kadang ada yang 21, 22, 23 hingga 30 hari setelah tabur Yang jelas paling cepat adalah 20 hari setelah tabur Itu usia panen Jadi dalam mengetahui usia panen itu Dalam proses budidaya tanaman kangkung itu cukup penting Karena nantinya berfungsi sebagai Kapan harus kita Waktunya kita panen Misalnya Ini tanaman ini sudah kita panen 21 hari Oh berarti 3 hari ke depan kita harus cepat-cepat panen Karena Kondisinya sudah kayak gini Sudah siap untuk dipanen Kalau tidak Nantinya Imbasnya kepada Bentuk fisik dari Tanaman kangkung itu sendiri kawan-kawan Bentuk fisiknya nanti sudah berubah Dan imbasnya kepada pasar Biasanya pasar tidak mau menerima Ya masih diterima Tapi Kemungkinan untuk tidak laku itu lebih besar Dibandingkan kondisinya yang Masih kayak gini kawan-kawan Semacam itu Lalu Kita Kita juga mempelajari usia panen itu Fungsinya untuk manajemen ini kawan-kawan Manajemen Lahan yang kita Kelola untuk budidaya tanaman kangkung Kalau misal Ini penanamannya selang satu hari Wah ini sudah besar Pemanenannya lama Otomatis yang sini juga ikut Membesar lama-kelamaan kawan-kawan Oleh sebab itu Kita harus Memanajemen Oh ini kita Waktunya ini untuk kita panen Lalu hari besok kita panen yang ini Hari besok panen yang ini Hari besok yang ini Jumlah pemanenannya Satu bedeng Satu bedeng Semacam itu kawan-kawan kita Mempelajari usia pemanenan Semacam itu Jadi kalau yang jelas Dalam budidaya tanaman kangkung itu Kalau kita ingin Membudidayakan tanaman kangkung Dan ingin memanen tanaman kangkungnya Itu kawan-kawan harus memandang Usia Panen dari tanaman kangkung sendiri Agar nantinya Fisik Bentuk fisik dari tanaman kangkung itu Masih bisa diterima oleh pasar Dan oleh para konsumen Kalau mudah diterima Yang jelas kebanyakan kangkungnya Juga banyak yang laku Yang kedua Yaitu Hal yang perlu kita perhatikan Mengenai pemanenan Adalah bentuk fisik Jadi bentuk fisik tanaman kangkung ini Kawan-kawan Itu Yang pertama Eh yang utama itu adalah Mengenai tinggi tanaman kangkung Dan Ini kawan-kawan Biasanya yang jadi perhatian Dari seseorang Lebar dari Daun tanaman kangkung Nah Kalau orang di pasaran Itu Menginginkan Tanaman kangkung Memiliki tinggi Yaitu Kurang lebih 25 cm Dari pangkal Ini kawan-kawan Pangkal tanah ini Itu tingginya 25 cm Kalau Kira-kira Dikira-kira itu Kurang lebih Tingginya Satu Jengkal Kayak gini Setengah lah Satu jengkal Setengah Satu jengkal Setengah Dari Tinggi Tanaman kangkung Itu sendiri Nah Kayak gini Kalau dijengkali Dari bawah Satu jengkal Nah itu Lebih setengah Nih Yang sini kan Kurang lebih Kurang lebih Semacam itu Itu yang Dienginkan pasar Kalau disini Kayak gitu Kawan-kawan Jadi Tinggi Dari tanaman kangkung Yaitu adalah Tingginya Kurang lebih Satu jengkal Setengah Yang kedua Yaitu Adalah Lebar daun Jadi Lebar daun Dari tanaman kangkung Ini Paling maksimal Dua jari Kawan-kawan Kalau di Dua jari Kayak gini Kalau terlalu Besar Biasanya Konsumen Itu tidak Mau Karena Biasanya Mengiranya Tanaman kangkung Itu Terlalu tua Kayak gitu Selain itu Juga Ada Diameter ini Diameter dari Batang itu Sendiri Diameter dari Batang tanaman kangkung Ini Mengharapkan Para konsumen Itu Berharapnya Diameternya Tidak besar Kawan-kawan Yang kecil-kecil Yang sedang-sedang Ukurannya Semacam ini Tidak terlalu kecil Sedang-sedang Semacam ini Kawan-kawan Kalau kebesaran Juga tidak Mau Karena Mengiranya Dari Tanaman kangkung Itu Sudah Menginjak Usia yang tua Kalau usia tua Nanti rasanya Beda lagi Tekstur dari Tanaman kangkung Itu Beda lagi Ketika dimasak Semacam itu Jadi Dalam pemanenan Itu Ada dua Kawan-kawan Yaitu Mengenai Usia Tanam Yang harus Diperhatikan Yang kedua Bentuk fisik Dari tanaman kangkung Itu sendiri Lalu Kawan-kawan Setelah itu Setelah Pemanenan Hal berikutnya Mengenai Pasca panen Kawan-kawan Jadi Dari Pasca panen Itu Dari Pasca panen Itu Kita Melakukan Proses Treatment Kepada Tanaman kangkung Itu sendiri Jadi Jadi penerimenya Itu Dilakukan Dengan Cara Tanaman kangkung Ini Dipanen Terlebih dahulu Dengan Cara Dicabut Beserta Akar-akarnya Lalu Setelah Dicabut Beserta Akar-akarnya Dibersihkan Dengan Menggunakan Air Bagian akarnya Kita Ikat Jumlahnya Kurang Lebih Satu Ikat Kayak Gini Yang Dimana Kurang Lebih Satu Ikat Yang Dimana Kalau Kita Hitung Batang Dari Tanaman Kangkung Ini Kurang Lebih Antara 15 Hingga 20 Batang Biasanya Kayak Gitu Dan Diameter Batang Dari Tanaman Kangkung Itu Perikannya Kurang Lebih Segini Kawan-kawan Semacam Itu Lalu Setelah Kita Ikat Kayak Gitu Pengelolaan Pasca Panen Berikutnya Yaitu Kita Treatment Dengan Menggunakan Air Jadi Setelah Kita Ikat Kita Celupin Dengan Air Semua Bagian Tubuh Dari Tanaman Kangkung Itu Mulai Akar Hingga Daun-daun Itu Kita Celupkan Kedalam Air Agar Nantinya Apa Kawan-kawan Nantinya Keesokan Paginya Kondisi Tanaman Kangkung Ini Sudah Siap Untuk Dijual Dalam Keadaan Yang Segar Jadi Kayak Gitu Penritmenan Yang Dilakukan Saat Pasca Panen Kawan-kawan Yang Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Agar Nantinya Tanaman Kangkung Yang kita Budidayakan Itu Laku Untuk Dijual Orangnya Juga Suka Kondisi Kondisi Dari Tanaman Kangkung Itu Kalau Diolah Cukup Baik Semacam Itu Yang Jelas Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Kekurangan Atau Kesalahan Mohon Dimaafkan Kawan-kawan Dan Jika Ada Pertanyaan Bisa Menanyakan Di kolom Komentar Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Tekan Tombol Subscribe Dan Like Semoga Video Kali Ini Kawan-kawan Bisa Bermanfaat Yang Jelas Nanti Sore Kita Panen Lagi Tanaman Kangung Ini Begitu Pula Hari-hari Berikutnya Yang Sudah Siap Ini Kawan-kawan Sekian Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bocah Petani Oke Kawan-kawan Ini Adalah Proses Pemanenannya Pemanenannya Terima kasih telah menonton!